Menteri Pertahanan Israel, Yof Gallen, buka suara setelah rentetan ledakan alat komunikasi pejar hingga walkie-talkie miliki sepuluh meledak di sejumlah wilayah Libanon dalam dua hari terakhir. Gallen menyinggung era baru dalam perang yang dilakukan negaranya, dinia mengatakan pusat gravitasi perang bergerak ke utara. Komentarnya merupakan pengakuan pertama yang jelas dari seorang penjabat Israel bahwa pasukan keamanan Israel berada di balik ledakan ribuan alat komunikasi pejar di seluruh Libanon. CNN sebelumnya melaporkan bahwa operasi tersebut merupakan upaya bersama antara pasukan pertahanan Israel dan Mossad, badan intelijen Israel. Milisi di Libanon Selatan Hezbollah bersumpah akan menghukum Israel usai diduga meledakan ribuan pejar di negara tersebut. kohok, masyarakat, energiya, kebunan tersebut. kami tidak menghukumkan keamanan, dan kami tidak menghukumkan keamanan kami di negara tersebut. kami menghukumkan keamanan kami di negara tersebut. tetapi akan menghukumkan keamanan, bersama dengan Sembuk, bersama dengan Mossad, di kala tersebut untuk semua jayaan dan semua yang menyambar. tersebut keamanan dari sekitaran seperti semua jayaan dan tentu. jaya masyarakat saya keamanan. Terima kasih.